Intro 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 Halo teman-teman, selamat datang kembali ke Project YouTube Channel lagi bersama Reysia, hari ini kita mau grebek auto project garage lagi, karena lagi ada beberapa mobil disini dan lagi ada pemasangan aksesoris aksesorisnya, nah langsung aja tanpa lama-lama lagi kita ngeliat ada mobil apa aja dan ada aksesoris apa aja lagi dipasang, tapi sebelumnya jangan lupa nyalakan dulu notifikasi dan juga jangan lupa subscribe YouTube channelnya whatever project, let's go Nah sahabat-sahabat di mobil pertama ini kita lagi kedatangan mobil new avanza yang 1500 yang tipe G ya sahabat-sahabat, dan kebetulan mobilnya itu warnanya silver, dan ada 12 pemasangan aksesoris nih sahabat-sahabat, langsung aja kita bahas satu-satu yang pertama ada aksesoris sideskid, nah ini tambahan bodi itu ke bagian samping dan kebetulan warnanya itu ada yang warna bodinya si silver ini jadi bener-bener warnanya sama dan pastinya bakal menambah penampilan si Avanza ini yang tadinya biasa aja jadi tambah gagal lagi tambah sporty lagi karena ada penambahan bodi kit sampingnya dan kebetulan gak cuma itu aja untuk menunjang eksterior ya tapi customer juga memilih beberapa akses interiornya juga nih yaitu ada panel shifter kemudian ada panel steering juga dan gak cuma itu aja ada beberapa eksterior tambahan juga nih aksesorisnya yaitu ada muffler cutter jadi itu kalau misalnya kalian tahu bawaan si Avanza ini kenal potnya kurus, kering, krempeng gitu ya tapi dengan penambahan aksesoris muffler cutter di Roto Project itu tuh jadi lebih bulky, jadi lebih berisi, lebih keren juga yang pastinya warnanya stainless steel, jadi lebih stand out juga nah kita buka dulu kali ya kita intip kira-kira ada aksesoris apa nih aduh agak susah ya nah ini kebetulan kalau misalnya kalian tahu untuk si Avanza yang tipe G ini tuh dia tidak ada rear camera-nya tapi dengan kalian pasang ini dari Oto Project yaitu rear view camera ini ada penambahan fungsi lagi nih sahabat Oto jadi kalian ada penambahan si kamera belakang jadi bisa langsung ngelink ke head unit kalian jika misalnya kalian masukin ke gigi mundur langsung kelihatin tuh penampilan di belakang kayak gimana jadi bener-bener fungsional banget nih untuk si rear view camera dan kalian lihat ya ini bisa dipasang di mobil new Avanza kemudian ada beberapa aksesoris yang di bagian belakang lagi jadi ini kebetulan ada si tadaaa ini trunk tray ini adalah tambahan karpet-karet untuk bagian bagasi mobil jadi nanti keletakannya ada di sebelah sini nih sahabat Oto kebetulan untuk trunk tray ini adalah karpet yang bahannya dasarnya tuh karet jadi kalau misalnya ketumpahan sesuatu akan mudah banget dibersihin dan yang pas ini keunggulannya adalah tepiannya ini ada tinggi-tinggi ada tingginya gitu sahabat Oto jadi kalau misalnya ketumpahan cairan dia nggak akan langsung jatuh ke bawah karena ada penyanggah si sisi-sisi dari ujung-ujungnya ini jadi akan menggenang seperti itu ya kemudian selain dari trunk tray ini ada mudguard ini adalah mudguardnya jadi nanti pemasangannya itu kalian bakal dapat 4 pieces ini untuk melindungi bagian bawah roda kalian supaya nanti kalau bisa kecipratan sesuatu nggak langsung mengotori si bodi mobilnya nah lanjut lagi ke bagian interior ini juga customernya memilih aksesoris door shield plat dan kebetulan yang dipilih adalah yang dengan lampu yang already design jadi ini tuh pemasangannya kalian nggak perlu khawatir walaupun dengan lampu dan ada kelistrikannya dia itu tidak memotong-motong kabel jadi nggak merusak garansi mobil kalian nanti kita bakal lihat ya kalau misalnya dia dipasang seperti apa kemudian selain itu ada phone holder kemudian ada penambahan aksesoris yaitu center cup holder jadi ada tempat penambahan lagi untuk naruh-naruh gelas ataupun minuman kalian nah nggak cuma si all new avanza aja tapi ya topo juga kedatangan all new HRV lagi nih sahabat otot dan kebetulan wow pemasangannya cukup banyak nih ada 14 aksesoris kita mulai ya dari yang luar dulu itu ada door handle kemudian ada outer handle dan kebetulan warna yang dipakai itu adalah warna yang matte black kemudian di bagian bawah ada matte guard nggak cuma bagian luar aja yang didandani pake aksesoris atau project tapi customer-nya juga pilih aksesoris yang bisa mendandani bagian interior mobil nih sahabat otot dimulai dari door steel plate dan kebetulan customer itu pakai yang with lamp atau dengan lampu dan juga panel-panel kebetulan banyak banget nih sahabat otot jadi interior mobilnya itu juga makin mewah juga makin elegan karena yang dipilih itu warnanya adalah yang piano black jadi super-super keren abis nih ini ada panel steering kemudian ada panel armrest panel shifter panel center cut ada panel AC bagian belakang dan juga ada panel side fan ada panel room lamp dan juga yang terakhir adalah panel speaker jadi komplit banget dan kebetulan semua warna panel itu dipilih yang warna piano black jadi keren banget sih pastinya nah itu dia sahabat otot grebak auto project garage ada all new avancer juga all new HRV yang kalian lihat tadi buat temen-temen yang mau datang langsung aja ke auto project garage lokasinya ada di rukos dari square block i8 cengkareng Jakarta Barat ataupun kalau misalkan kalian nggak bisa datang tenang aja karena auto project juga punya layanan auto project tahu beres nanti mekanik kita akan langsung ke tempat kalian untuk pasangin semua aksop di auto project dan juga jangan lupa di cek juga e-commerce kita di tokopedia di shopee dan juga di blibli and don't forget to follow social media kita di instagram juga ada tiktok at auto project and don't forget to subscribe to channelnya auto project thank you guys for watching see you the next video auto project bikin mobil auto keren bye bye